Intro Saya berada di negeri Belanda dan dari negeri ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang istri. Nah, sebelumnya istri saya akan terlebih dahulu menyampaikan sebuah insight apa yang hakiki dari seorang istri. Setelah itu saya akan membahasnya dalam program Inspirasi 5 Menit ini. Amsal 31 ayat 30 mengatakan Kemolekan adalah bohong, Kecantikan adalah sia-sia, Tetapi istri yang takut akan Tuhan dibuji-puji. Banyak orang cantik tapi tidak setia, banyak orang pelayanan tapi tidak setia selingkuh. Jadi, jadilah istri yang baik tapi juga setia, seperti Tuhan Yesus juga setia. Jaga kekudusan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadi istri yang baik tapi juga setia. Istri yang takut akan Tuhan dibuji-puji. Kenapa demikian? Kenapa pada zaman sekarang ini tidak istri, tidak suami? Kalau tidak takut akan Tuhan, namanya zaman digital, zaman milenial, itu selingkuh mudah sekali. Zaman dulu itu kalau mau selingkuh, biasanya kan selingkuh itu CLBK, cinta lama belum kelar. Nah, dikelarinya waktu ketemu si mantan, mantan pacar, misalnya waktu reuni. Tapi itu kan kadang tidak ketemu, karena kitanya ketemu, dianya tidak ketemu. Atau si A tidak ketemu, si B tidak ketemu. Jadi, ketemu si mantan itu susah. Nah, hari ini di era digital ini ya, masuk Facebook, masuk Instagram, sosmed, ketik nama si mantan, dalam 5 detik langsung ketemu. Ih, masih hidup. Ada akunnya ketemu. Lalu statusnya cerai. Waduh, kontak lagi, nyambung lagi. Maka selingkuh mudah sekali. Karena itu, firman Tuhan berkata bahwa, kecantikan itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Ya, cantik dan molek itu enak dilihat. Tapi kalau tidak disertai dengan takut akan Tuhan, maka angka perselingkuhan, kasus perselingkuhan, kejadian-kejadian perselingkuhan, membuat pernikahan sangat mengkhawatirkan. Tapi kalau ada orang yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, kenapa dipuji-puji? Karena orang yang takut akan Tuhan, itu takut berbuat dosa. Orang yang takut akan Tuhan, dalam arti cinta Tuhan, dia akan menjaga kekudusan. Karena itu, ketika seorang suami, atau seorang istri kebalikannya, mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan, itu ada kebahagiaan, ada ketentraman, ada damai sejahtera. Saya bisa percaya sama dia. Saya tenang. Tidak ada yang namanya cemburu. Kenapa? Karena tahu persis bahwa, pasangannya takut akan Tuhan. Tips untuk bisa menjadi seorang istri, yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan, kalau dalam pengertian kayak takut setan, itu penderitaan. Tapi, sebenarnya takut akan Tuhan di sini, pengertiannya cinta Tuhan. Karena itu, seorang istri, suami, bahkan pribadi, bisa takut berbuat dosa, karena cintanya kepada Tuhan. Nah, ini konsep yang pas, sehingga orang itu, menjaga kekudusan itu dengan bahagia. Sama seperti ketika orang pacaran, dia cinta pasangannya, maka dia menjaga supaya menyenangkan pacarnya. Nah, setelah menikah, sering orang kehilangan cinta pasangan. Tapi, sebenarnya tidak akan kehilangan cinta pasangan, kalau dia juga menjaga hidupnya cinta Tuhan. Karena ketika orang mencintai Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan kasihnya, untuk dirasakan orang itu, sehingga orang itu merasakan kasih Tuhan, dan mampu mengesih pasangannya, dengan cinta yang dirasakan dari Tuhan. Karena itu kuncinya sebenarnya adalah bergaul dengan Tuhan. Di hari-hari yang tidak kudus ini, di era milenial yang segala kenikmatan, fasilitas diberikan dengan cara yang mudah, maka ketika orang tidak bergaul, lekat dengan Tuhan, maka kejatuhan itu seolah-olah tiba-tiba. Padahal tidak tiba-tiba, karena dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang lekat dengan Tuhan. Suami, istri yang lekat dengan Tuhan. Dan dengan demikian bisa menjaga hidupnya, di dalam kekudusan, dan menjaga pernikahannya bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari negeri Belanda, untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!